Intro Dengan menggunakan kursi roda, Hajah Kanut yang merupakan warga Perum Talang Kelapa datang bersama keluarga dan kuasa hukumnya memenuhi panggilan subtip 5 di Restri Mumpol dan Sumse, guna dimintai keterangannya, Kamis 27 Juni Sang ibu ini dilaporkan oleh keempat anaknya terkait permasalahan dokumen dan permasalahan surat luar tanah seluar 18 hektare di daerah Sungai Apong Parit 14, Desa Solok Batu, Kejamatan Air Saleng, Kabupaten Hanyu Asli, Sumatera Selatan Keempat pelapor ini yang tidak lain, anak kandung ibu kanut menduga sang ibu telah menjual tanah warisan tanpa ada persetujuan mereka lebih dulu Menurut kuasa hukum sang ibu Hajah Kanut, tanah yang dijual sebelumnya sudah ada persetujuan dari anak-anaknya dengan adanya surat bukti Dengan belum dibagikan ke ahli waris, tanah tersebut masih berperkara baik secara pidana maupun secara perdata Tanah yang dijual itu bagaimana? tanahnya lokasinya di daerah Banyu Asin ya ibu ini sampai dengan sekarang belum bisa membagikan warisan karena tanah itu berperkara secara pidana, secara perdata juga jadi belum bisa, rasa kasih sayang ibunya ini kalau dibagikan masih akan menjadi menambah masalah berapa luas tanahnya itu? luas tanahnya 18 hektare dalam bentuk apa ya suratnya? dalam bentuk surat, masih surat paret di laporkan 4 orang anaknya, perempuan dilaporkan oleh anak kandung sendiri apa suratnya, laporkannya apa? tujuannya adalah kemungkinan, ya saya tidak tahu juga ya tujuannya apa mungkin ada di belakangnya anak-anaknya yang lain lah mungkin ada faktor ekonomi juga dengan adanya laporan dari tahun 2019 ini sang kakak tertua berharap permasalahannya cepat selesai dan hasil penjualan tanah akan dibagikan